Intro Makanya Islam kenal Assalamualaikum Agama yang lain ada yang pakai istilah Rahayu Itu berarti mengharapkan orang lain Dalam kondisi baik selamat Selalu Selanjutnya Jangan salah Untuk cari ilmu sejati Juga kamu harus sehat Jangan mentang-mentang Saya mau ilmu sejati Terus poson Tidak makan, tidak minum Tidak merokok Sehatlah Sehat dulu Baru bisa semua ini Kalau kamu sakit Mekir gembira, mikir santosa Sehat Jaga kesehatan Jangan melakukan hal-hal Yang mencederai Kesehatanmu Itu menunjukkan Kamu tidak amanah Karena badanmu Fisikmu Itu titipannya Allah bukan milikmu Yang bisa kamu pakai Sesuka hatimu Itu amanat dari Allah Dijaga Kalau memang Tidak ada yang penting Tidak usah Melekan Kalau memang Tidak pepepet Karena tidak ada uang Ya makanlah Tiga kali sehari Kalau tidak ada uang Ya utanglah Ya Kalau sudah terlalu banyak utang Ya ganti warung Yang belum ada utangnya Ya Lo kan Gampang Tinggal Pindah angkeringan Di sebelah Kan sudah Utang yang baru Tidak apa-apa Ya kalau ada yang lagi Marah-marah Ya bilang aja Ini menjaga amanahnya Allah ini loh Kok berat Terus Sehat ya Badannya Baru setelah itu Marasudi kawro Nambah wawasan terus Jangan berhenti-berhenti Sampai besok-besok Tidak boleh merasa pintar Meskipun sudah Jadi profesor Jadi Luar negeri Jadi tidak masalah Tetap Marasudi kawro Jangan merasa sudah Harus selalu belum Untuk ilmu Setelah itu Semeti Semeti ini fungsinya Instrupeksi ke dalam Yang dilakukan Di atas tadi Semuanya sudah Pas apa belum Kalau bahasa agamanya Tafakkur Muhasabah Harus ada Fase ininya Dan yang terakhir Ngurang-ngurangi Tidak boros Tidak kakeyan turun Tidak kakeyan makan Dikurangi Dikurangi Dikit-dikit Jangan berlebihan Lawannya Mengurangi kan Ngelui-ngelui Tidak boleh Kalau urusan Urusan dunia Urusan-urusan Apapun Yang tidak esensial Kurangilah Kamu Kamu sendiri ngerti Mana yang harus Dikurang-kurangi Berapa jam Harus begini Berapa jam Harus begitu Dan seterusnya Minggu lalu Saya bilang Misalnya HP Smartphone Harusnya Berapa jam Sehari Kamu pake Karena Kalau penelitian Terbaru Minggu lalu Saya bilang Orang Indonesia Rata-rata 9 jam Dilihat Mungkin Penelitiannya Lewat provider Provider Jadi Hitunganku 9 jam Sudah luar biasa Waktu tidur Manusia dewasa 7 jam Itu 9 jam Jadi kurangilah Dikit-dikit 9 jam Kurang 5 menit Sebentar Pelan-pelan 9 jam Kurang 10 menit 9 jam Dikurangi Kalau selama ini Bangun tidur Yang dicari dulu HP Terus ada WA Sekali-sekali Tidak usah Nyari HP Begitu mau nyari HP Anda nanti saja Tak buka Jam-jam 8 Kalau memang Sangat penting Kan masuk di WA Mestinya kan Telepon Kan gitu Pikiranmu Biar tidak Was-was Jangan-jangan Ada yang komentari aku Jangan-jangan ada yang Ngomong aku Ini kan selalu kalian Begitu kamu Posting itu Biasanya Jangan-jangan Ada yang komentari Ada yang jempol Ada yang Jadi kamu terpaku Di situ terus Dikurang-kurangi Dikit-dikit Demi yang lebih penting Ilmu sejati Terus Nah nanti Di Dewa Ruci Ada empat jenis Nafsu Kalau ini Tidak saya jelaskan Detil Kemarin di Gozali Di beberapa Sufi sudah Dibahas Jadi ada Nafsu Lawamah Nafsu Sufiah Nafsu Amarah Nafsu Mutmainah Ini juga Yang diajarkan Oleh Dewa Ruci Jadi setelah Masuk Ketelinganya Dewa Ruci Kalau disuluk Linglung setelah Bergabung Sama Nabi Khedir Di dalam situ Melihat banyak Cahaya Ada empat Cahaya yang Dilihat Ada cahaya Warnanya Hitam Ada cahaya Warnanya Kuning Ada cahaya Warnanya Merah Dan cahaya Warnanya Putih Tiga Cahaya Adalah Penghalang Dan yang Putih Inilah Yang tujuan Cahaya Hitam Itu Simbol Pikiran Yang gelap Batin Yang gelap Kalau di Dewa Ruci Empat-empatnya Ini saudaranya Sendiri Bima Bima Ini kan putranya Betorobayu Dia punya Empat Saudara Tunggal Bayu Namanya Sama-sama Putranya Betorobayu Yang pertama Begawen Maineko Mainoko Yang kedua Gajah Jenisnya Gajah Namanya Gajah Situbondo Kemudian Yang ketiga Ada Raksasa Namanya Raksasa Joyorekso Dan yang terakhir Kera Namanya Resi Arnoman Ini Empat-empatnya Satu saudara Lima Sama Bimowerkudoro Saudara Satu Bayu Sama-sama Titisan Keturunannya Betorobayu Kalau dalam Wayang Nah Dipakai oleh Sunan Kalijoko Jadi Simbol Simbol Nafsu Yang begawan Mainoko Itu Warnanya Hitam Simbol Dari Batin Dan pikiran Yang gelap Jadi Jangan salah Orang itu Memang Yang menuntun Hidupnya Pikiran Dan hatinya Hati Yang jernih Pikiran Yang jernih Kalau batin Dan pikirannya Gelap Ya dia akan Tertuntun Dalam Kegelapan Oke Itu Nafsunya Namanya Nafsu Lawamah Pikirannya Jelek-jelek Batinnya Mengarah Yang jelek-jelek Orang yang Di level ini Tidak bisa Tanya ke Hatimu Tidak bisa Hatinya Sudah Gelap Jadi Ada orang Yang tidak bisa Kamu Nasihati Tanyakan Sendiri Hatimu Hati Nurhanimu Bilangnya Apa Kalau orangnya Hatinya Gelap Dia tanya Beneran Keluarnya Juga Gelap Itu yang Sering orang Tertutup oleh Pikiran Dan batinnya Yang gelap Hati-hati Jadi Tidak semua Orang Saya ikut Kata hati Saya Nanti dulu Hatimu Dalam kondisi Apa dulu Kalau hatimu Gelap Dikuasai Oleh Nafsu Yuk ikut Kata hatimu Mengarah Kesana Kecuali Hatimu Memang Pas Jernih Pikiranmu Pas Jernih Loh ini Ikut pikiran Saya loh Masuk Akal Masuk Akal Cuma Akalmu Jernih Apa Enggak Kalau Akalmu Jernih Ya Tapi kalau Akalmu Penuh Nafsu Penuh Hasrat Wong 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 Yang jelek Bisa Kamu Rasional Kan Jadi Baik Wong Pacaran Aja Kamu Anggap Tak Aruf Iya Kan Dulu Manggilnya Sayang Hani Sekarang Diganti Uhti Akhi Akhi Kalau Enggak Nafsu Lawama Yang kedua Nafsu Sufiah Ini dari Gajah Jadi Warnanya Kuning Ini Biasanya Hubungannya Sama Kecenderungan Orang Untuk Males Lemah Lupa Kamu Menyebutnya Manusiawi Tapi itu Penyakit Manusiawi Pak Sekali Sekali Lemes Sekali Sekali Males Iya Itu Nafsu Juga Jenisnya Seharian Main Game HP Lagi Terus Kamu Kalau Diingat Kita Kita Berhak Istirahat Berhak Dapat Rekreasi Berhak Itu Nafsu Sufiah Namanya Kamu Punya Justifikasi Untuk Males Tiap Hari Di kamar Enggak Keluar Kalau Diingetin Mbak Keluar Keluar Enggak Di luar Banyak Dosa Kuliah Enggak Masuk Kemajit Enggak Mau Diajak Temennya Kemana Mana Enggak Alasannya Takut Terkontaminasi Nah Itu Namanya Nafsu Sufiah Warnanya Kuning Bikin Orang Males Lemah Lupa Diajak Apa-apa Capek Nah Itu Nafsu Sufiah Yang ketiga Nafsu Amarah Lambangnya Warnanya Merah Kalau Kalian Lagi Agresif Pingin Nabrak Sesuatu Pingin Ngerusak Sesuatu Hatimu Panas Itu Nafsu Amarah Matanya Merah Mukanya Biasanya Juga Merah Darahnya Naik Ke Atas Semua Nah Itu Alamat Makanya Nabi Kasih Petunjuk Kalau Kamu Sedang Itu Kalau Pas Berdiri Duduk Kalau Pas Duduk Berbaring Kalau Pas Berbaring Gulung Gulung Wudu Maksudnya Ambil Wudu Sholat Jangan Sampai Dikuasai Nasuh Amarah Bahaya Orang Marah Itu Omongannya Tidak Terkontrol Bisa Jadi Ngomong Seolah Marah Orang Lain Bisa Balik Ke Dirinya Sendiri Itu Karena Marah Itu Kan Kayak Ada Majikan Marah Sama Supirnya Saking Marahnya Dia Marahi Supirnya Terus Dia Bilang Pantat Mu Kayak Wajahku Dipikir Oh Kebalik Dia Balik Lagi Keliru Tadi Bukan Pantat Mu Kayak Wajahku Tapi Wajahku Kayak Pantat Mu Itu Karena Sedang Marah Pikirannya Tidak Tertata Jadi Hati-hati Nafsu Amarah Melakukan Sesuatu Biasanya Kamu Habis Marah Melakukan Apa Itu Kamu Menyesal Ah Tadi Tidak Usah Ngomong Gitu Ngapain Tadi Aku Ngomong Sampai Segitu Jangan Jangan Temanku Sakit Hatinya Sekarang Karena Tadi Kamu Dikuasai Nasuh Amarah Oke Kalau Kalau Kamu Merasa Wah Ini Marah Ini Mundur Dulu Sebentar Jadi Dipikir Dulu Kalau Mau Marah Marahnya Diatur Biasanya Tidak Jadi Marah Ngomongnya Ditata Dulu Marahku Ini Ngomongnya Harus Gini Biasanya Tidak Jadi Marah Pokoknya Jangan Melakukan Sesuatu Kalau Sedang Marah Bisa Bahaya Marah Boleh Manusiawi Tapi Jangan Ditaklukkan Oleh Marah Oke Nafsu Amarah Dan Yang Keempat Inilah Nafsu Mutmainah Pikiran Jernih Batin Jernih Aktif Tidak Males Tidak Ngelukro Dan Tidak Dikuasai Amarah Kita Sedang Ada Di Ranah Mutmainah Warnanya Putih Simbolnya Hanoman Kera Berbulu Putih Itu Empat Jenis Nafsu Yang Dinasehatkan Oleh Dewa Ruji Wada Workudoro Nah Jalannya Namanya Topo Topo Itu Dari Sebenarnya Dari Tradisi Hindu Buddha Ada Istilah Semeti Topo Itu Dari Tapah Dari Tap Atau Tapas Kalau Bahasa Urdu Bahasa India Artinya Energi Makanya Kemarin Itu Ada Sinetron Dari India Ada Tokohnya Namanya Tapasha Kalian Yang Ahli Nonton Itu Saya Cuma Dengar Sama Lihat Kalau Tapasha Itu Artinya Energi Penting Energi Vital Maka Disebut Tapah Itu Berarti Apa Upaya Menaklukkan Energi Dan Menguasai Energi Hidupmu Itu Tapah Namanya Latihan Untuk Menaklukkan Dirimu Nah Nanti Di Suluk Linglung Sama Di Dewa Ruci Ada Beberapa Jenis Tapah Ada Topo Untuk Badan Untuk Hati Untuk Nafsu Untuk Nyawa Untuk Rasa Untuk Cahaya Dan Untuk Atma Narasinya Bagus Ada Aspek Toponya Ada Aspek Zakatnya Topo Itu Kedalam Zakat Itu Keluar Untuk Mencari Keutamaan Badan Toponya Adalah Sopan Santun Zakatnya Gemar Berbuat Baik Baik Maka Kamu Akan Bisa Menguasai Energi Badanmu Energi Jasmania Mu Jadi Sopan Santun Beradaplah Dan Berbuatlah Baik Yang kedua Untuk Hatimu Toponya Ada Dua Toponya Adalah Reloh Dan Sabar Jakatnya Jangan Berperasangka Buruk Jangan Suuzon Pada Orang Lain Jangan Percaya Hoak Ya Topomu Itu Zakatmu Itu Toponya Relah Dan Sabar Nafsu Untuk Melatih Nafsu Toponya Adalah Ikhlas Nafsu Itu Selalu Menuntut Meminta Sesuatu Berpamreh Jalan Keluarannya Apa Latih Dia Untuk Ikhlas Kalau Nafsumu Terlatih Ikhlas Dia Lebih Mudah Dikontrol Kemudian Zakatnya Adalah Tangguh Menghadapi Ujian Kesengsaraan Dan Pemaaf Jadi Nafsumu Akan Bagus Kalau Dia Tangguh Tidak Gampang Tergoda Dan Pemaaf Karena Begitu Kamu Tidak Memaafkan Yang Tersisa Dalam Dirimu Hanya Dendam Dan Dendam Itu Yang Rusak Bukan Yang Kamu Dendami Tapi Dirimu Sendiri Nah Itu Lakunya Nafsu Sekarang Kan Lagi Trend Tidak Memaafkan Di Indonesia Apapun Itu Meskipun Bahasanya Halus Ya Maaf Si Saya Maafkan Tapi Urusan Hukum Jalan Terus Itu Sama Aja Memaafkan Dan Kamu Mau Dibodohi Dengan Kalimat Kalimat Semacam Itu Ini Sudah Hukum Berarti Kamu Tidak Memaafkan Itu Berarti Kamu Tidak Menjalankan Toponya Nafsu Terus Nyawa Atau Roh Rohmu Akan Tersucikan Kalau Kamu Topo Jujur Dan Zakatnya Perilaku Keluarnya Tidak Tidak Mengganggu Orang Lain Tidak Mencelah Orang Lain Hari Ini Mungkin Roh Kita Agak Surem Agak Tidak Jernih Karena Banyak Di antara Kita Yang Mencelah Orang Yang Tidak Sepaham Dengan Kita Dibikinkan Cerita Palsu Bahkan Dibikinkan Mitos Palsu Narasi Narasi Palsu Yang Hari Ini Kita Kenal Dengan Hoak Itu Menunjukkan Bahwa Jiwa Kita Ruh Kita Sebenarnya Sedang Keruh Warnanya Terus Rasa Intuisi Kalau Pengen Intuisi Kita Tajem Toponya Adalah Lakukan Keutamaan Kebajikan Hidup Ini Banyak Pilihan Dan Kita Pasti Sudah Ngerti Ini Ini Buruk Ini Bijaksana Ini Ngawur Pilih Yang Utama Terus Maka Intuisi Kita Akan Tajem Dan Jakatnya Adalah Diam Menyesali Kesalahan Dan Bertobat Masih Merasa Bahwa Kita Punya Banyak Salah Terus Bertobat Jadi Kalau Nyawa Kita Keruh Karena Kita Tidak Mencelah Maka Intuisi Kita Keruh Kalau Kita Merasa Selalu Benar Ketika Intuisi Kita Keruh Kita Tidak Akan Jernih Melihat Mana Yang Benar Mana Yang Salah Lama Lama Yang Salah Kita Anggap Benar Terus Cahaya Ini Semakin Masuk Ini Kan Nyawa Dalam Nyawa Ada Cahaya Dalam Cahaya Nanti Intinya Ada Dimensi Ketuhanan Namanya Atma Jadi Ini Badan Itu kan Yang Fisik Masuk Lagi Hati Dalam Hati Ada Nafsu Masuk Kedalam Lagi Ada Roh Masuk Kedalam Lagi Ada Rasa Masuk Kedalam Lagi Ada Cahaya Masuk Kedalam Lagi Ada Atma Kalau Cahaya Tidak Cuma Yang Utama Tapi Yang Suci Dan Zakatnya Ikhlas Total Pada Allah Kalau Atma Atma Itu Intinya Hayu Namanya Hayu Bahasa Jawanya Kehidupan Yang Itu Dari Roh Allah Untuk Kita Bisa Nyampe Kesana Kalau Bahasa Jawanya Iling Lan Was Podo Awas Dan Selalu Ingat Kalau Kita Bisa Menjalankan Ini Maka Hidup Kita Akan Berkualitas Jadi Itu Semua Semacam Rangkuman Akhlak Akhlak Mulia Kalau Kita Belajar Dunia Tasawuf Amali Dan Yang Lebih Mungkin Diajarkan Pada Masyarakat Dibandingkan Yang Lebih Jelimet Seperti Saya Bilang Tadi Tadi